Selamat datang kembali di Time Out! Kita akan bahas NBA, tapi kita akan masuk dulu ke comment of the day. Comment of the day datangnya dari Gibran Aljabar. Ini harusnya waktu Halloween kemarin, pemain Lakers tuh cosplay vampir. Kenapa ada suka tinggal di Goa? Menurut gue sangat kreatif sekali. Gue ada kepikiran juga gue tentang hal ini. But shout out to Gibran. Kita nanti akan bahas karena Lakers hari ini kalah lagi. Dan fansnya Lakers harus ngantri lagi. Masuk ke Goa hari ini. So shout out to Gibran. And ya sebelum kita bahas Timnas, kita akan masuk ke NBA terlebih dahulu. 15 in a row untuk Suns. Setelah hari ini mereka mengalahkan dan juga membantah New York Knicks. Dengan score 116.97. David Booker gak ada obat ya sih. He was Kobe tonight at the Madison Square Garden. Dimana katanya coach Monty Willem, he likes to kill. Dan dia hari ini emang bener-bener ngebunuh si New York Knicks ya. He play like an MVP. Menurut gue dengan Phoenix Suns bisa 15 in row. Ini dia harus masuk ke conversation MVP si Devin Booker sih. Dari awal udah on fire banget. Dia nembak masuk terus. Dimana akhirnya ini sesuai dengan 32 poin. Ini salah satu game terkerennya Devin Booker yang gue nonton sih. Karena dia gak maksain apa-apa. Dia biarkan game datang kepadanya. And of course, he makes a couple timely shots on the Phoenix Suns. Dan juga play great defense. And menurut gue Suns hari ini sekarang itu cuma they're enjoying playing with each other. They're playing great basketball. Lo gak bisa liat ya kalau ada pemainnya Suns yang ngepoint. Itu benchnya pasti akan berdiri dan cheer semuanya. Jadi ini chemistry-nya sih untuk Phoenix Suns sih udah kena banget sih menurut gue sih. Dan tadi Chris Paul dan DeAndre Ethan masing-masing 14 poin juga. Besok kayaknya live chat untuk Brooklyn Nuts lawan Phoenix Suns. Kayaknya asik nih ya. Kalau gue bisa besok kayaknya mau sih. Tapi pasti Julius Randle hari ini di shutdown sama Jay Crowder. Julius Randle cuma 9 poin guys. Waduh kacau sih. Kalau Julius Randle udah cuma 9 poin aja. Dari keras gak main. Kayaknya agak susah sih untuk Phoenix bisa menang. Dan yang main yang paling keren menurut gue hari ini adalah IQ Emmanuel Quigley. Yang mencetak 16 poin. Jadi seru juga sih liat dia head to head melawan Chris Paul. Tapi kayaknya next season ini menurut gue kayaknya kurang bagus ya. Mereka kan ada di posisi ke-8 sih. Beda banget dengan season yang lalu ya. Maybe they need Derek Rose to come back juga sih. Untuk bisa menang lagi. Oke. Duff Nation. Selamat hari ini tim kalian menang lagi. Masih nyaman. Dipucuk disana. Masih dingin-dinginan bareng-barengan. Hari ini mereka bantai Blazers. 118-103. Warriors hari ini kasih liat sih. Kenapa mereka memiliki defense salah satu. Salah satu defense yang paling bagus di NBA. Steve Kerr pinter banget hari ini. Cara matiin CJ sama matiin Damien Lailard menurut gue. Dimana Damien Lailard dikasih jatah. Dijaga sama Draymond Green. Dijaga sama JTA. Damien kesulitan sih tadi sih. Ternyata poin sih. Tadi itu dia mentok di 10 poin dulu sebenernya. Sebelum akhirnya dia nyetak 6 poin lagi. Tapi gamenya udah gak. Doesn't matter anymore. Jadi sebenernya Damien selesai dengan 16 poin. Tapi menurut gue tadi Draymond was amazing the whole game. Staff the stat sheet. Dimana dia 12 poin. 8 rebound dan juga 12 asis. Dan strategi yang tadi dilakukan sama Steve Kerr itu. Membantu Andrew Wiggins juga sih. Untuk fokus menjaga si CJ McCollum. CJ McCollum juga wasn't checked by Andrew Wiggins. Dia cuma mencetak 16 poin saja. Si Warriors itu daring the other players. Si Yusuf Nurkis, Norman Powell. Untuk mengalahkan mereka. Tapi akhirnya emang kesulitan sih. Untuk Portland bisa ngelawan si Golden State. Staff hari ini 32 poin. Lo kok liat Staff hari ini ya lari-lari ya. Gila man. Pergerakannya dia off the ball sih. Luar biasa banget. Menurut gue amazing tadi. Tadi ngeliat beberapa gerakannya Staff. Untuk bisa membebaskan dirinya dia. Untuk 3 poin. Menurut gue amazing. And of course ball movement-nya Warriors. Menemukan apa ya. Passing-passingnya itu bisa dapet 31 asis. Aduh gue ngomongin pengacau. Tapi masih Warriors ini emang kuat banget ya. At home dimana mereka sudah menang. 10 secara beruntun. Dan menangnya double digit semua. So it's amazing. Warriors still number one in the NBA. Masih miliki best record. Semoga aja Phoenix berusaha gak kalah sih. Gue berharap Phoenix gak kalah sama Brooklyn Nets. Agar nanti pas ketemu. Warriors baru seru lah. Wah kayak Warriors sama Samsung kayaknya akan pecah banget sih. Udah gak sabar banget untuk game tersebut. And of course Lakers. Jangan bercanda gitu dong. Masa hari ini kalahnya triple overtime sama Kings at home sih. Kingsnya gak ada Harrison Barnes. Gak ada Richard Holmes. Mereka masih kalah juga dengan score 141. 137. I'm so sorry though. King James you are not clutch tonight. Ini fancy Pacers sih kayak gigit jari semua sih. Kayak anjir kenapa sih harus on fire pas lawan kita gitu. Lawan Kings nembak dua kali. Lebron had two chances. Walaupun bisa memenangkan game kali ini untuk Lakers. Tapi dua-duanya miss. Yang keduanya sok sih. Malah tuh pas overtime tadi ya. Kalau kalah bolanya tuh in and out. Untuk King James. Lebron 50 menit guys. Mene 30 poin. 11 asis. 7 rebound. Itu besok pagi gue yakin banget. Lebron James besok pagi bahwa ini pegel-pegel gitu. 50 menit untuk pemain yang sudah berumur 36 tahun. No joke bro. And of course Russell Westbrook main 51 menit juga. 29 poin. 11 asis. 10 rebound. And AD main 49 menit. Ancetak 23 poin. Even Melo got 43 minutes today. Jadi ini heavy minutes banget. Untuk para bintangnya Lakers. Gila loh. Big 3-nya mereka 150 menit. And mereka masih kalah men. Gue gak ngebayang sih. Dan kayaknya lawan Detroit terpeda ngos-ngosan semua sih men. Detroit. Icy Stewart. Lawan Lebron. Akhirnya akan ketemu. Tapi Icy Stewart. He gonna act really well. Tadi dia pas di press conference-nya bilang bahwa dia. Gak akan melakukan hal seperti itu lagi. And did AD kill the momentum for the Lakers in the fourth quarter? Gue ngerasa AD kadang-kadang kayaknya udah cepet puas banget ya. Main sama Lakers. Dia udah juara. Udah dapet gaji yang besar. Kayak gak ada hunger-nya aja sih menurut gue si AD ini. Oh walaupun tadi beberapa kali emang dia layup kiri. Ataupun juga tadi di ellipse sama si Russell Westbrook. Dia tangkap bola kiri masuk. Tapi menurut gue. Dia nembaknya harusnya gak 9 dari 22 sih. Dan dia gak nyatak 23 poin aja. Karena yang jaga dia. Si Matthew. Lalu juga si Alex Land. And Marvin Bagley. He's an all-star man. He should kill these three people on the court man. Jadi menurut gue tadi AD agak mengecewakan si penampilannya. Dan menurut gue kayaknya LeBron harus coba terus dia main jadi center. Dan jadi AD main di power forward. Karena AD gak bisa box up deh. Bangke ini orang emang. Dimana Kings dapet 16 offensive rebound di game kali ini. And LeBron haduh sayur banget 3 poinnya hari ini. Dan dia settle too much menurut gue untuk 3 poinnya. Dimana LeBron nembak 3 poinnya 2 dari 13 hari ini. And the Lakers were up by 12 though. Di sisa 8 menit sebenernya you gotta get that W though. Saat lu udah bisa up double digit di quarter keempat sih. Apalagi tim lu Lakers pemain veteran semua. Harusnya punya pengalaman. Harusnya they know how to win a game. Atau close a game sih. Jadi tadi bisa mengecewakan menurut gue. Untuk para fansnya Lakers pastinya. Dia renforced tapi jago banget hari ini. Dengan 32 poin. Dan beberapa clutch shots. Buddy Hilt juga tadi di overtime. Juga gila banget sih ya. Dia ada 2 clutch shots juga. Dia selesai dengan 25 poin. And Marvin Bagley men. Hidup lagi. Bangkit dari kuburnya. Setelah waktu itu nolak masuk ya. Waktu itu Luke Walton mau masukin dia. Dia kayak no man I'm not playing bro. Tapi sekarang dia dimawanya Alvin Gentry. Pretty solid main. Big shot. 3 poin lawan Portland Trailblazers hari ini. Bagus banget. Defensenya menurut gue jaga LeBron. Di OT tadi. And of course he scored 13 poin. Dan juga grabbed 7 rebounds. Untuk Kings. And Kings. Ini jauh lebih bagus man. Sejak dipegang sama Alvin Gentry. Back to back win loh. Lawan Portland. And lawan Lakers. That is huge man. For Sacramento Kings. And I can't believe man. Utah lost to New Orleans Pelicans hari ini. Dan score 98-97. Nyesek sih. Kalahnya skenario-nya hampir mirip kayak mereka kalah dari Memphis kemarin ini. Kemain kan Jane Jackson Junior 3 poin. Kali ini kena sama Devante Graham. 3 poin. Jadi tadi si Donovan Mitchell menurut gue terakhir itu agak memaksa. Ini main one-on-one iso. Dan dia tuh gak clutch menurut gue. Si Donovan Mitchell akhirnya dia gak masuk. Tadi layupnya susah banget angle-nya. Dan bolanya langsung di-push. Dapet ke Devante Graham. Untuk nembak 3 poin. Jadi sebenernya hari ini nembakan 3 poin-nya ya oke lah. Tapi gak bagus-bagus banget sih Devante. Tapi sama he was just clutch menurut gue. Tapi top scorer-nya dari Pelicans ini adalah Brandon Ingram. Dengan 21 poin. Back to back win juga kayaknya. Untuk si New Orleans. Kemarinya ngalahin Wizards. Sekarang ngalahin Utah man. Wow. Amazing. Dan Zion Williamson kabarnya sebentar lagi. Sudah bisa main. Dia sudah boleh full activities. Untuk latihannya bersama Pelicans. So public next week. Dia akan come back. Dan Donovan hari ini ancur-ancuran men. 6 dari 21 tembekannya. Hari ini dia jagain sama Herb Jones. Semua memberikan applause. Dan juga pujian kepada Herb Jones ya. Cara dia jagain si Donovan Mitchell. Menurut gue ya. Seperti gue bilang tadi. Kaya Donovan Mitchell tuh terlalu maksain tadi. Dan harusnya Jess itu run their offense men. At the end. Daripada main iso kayak gitu sih. Dan pemainnya Jess kayaknya konsisten itu. Itu cuma si Boyan doang tahun ini. Kayaknya Boyan 23 point. Emakannya juga bagus. Tadi gue liat field goalnya. Nggak nyangka aja sih gue. Si Jess kalah sama Pelicans. You can't trust the Jess this season. Mereka di home juga mainnya. Sekarang nggak bagus-bagus banget. Seri banget kalah di home courtnya mereka. Tapi hari ini. Kita beruntung banget. Jamoran. Nggak cedera parah. Tadi kita semua persis udah takut banget. Udah khawatir banget. Walaupun kita bukan fansnya Memphis. Tapi kita sangat enjoy banget. Pasti nonton Jamoran. Di mana dia highlightsnya sering banget lah. Dia tiap game pasti ada highlights aja. Dia salah satu pemain yang paling exciting untuk ditonton. Tadi itu dia kayak non-contact injury. Dan kita udah tau kalau non-contact injury itu adalah yang paling serem biasanya. Dan gue nggak tau kenapa. Dia tuh mengingatkan gue sama Derrick Rose. Terus badannya kecil terus eksplosif banget. Jadi kayak gampang cedera banget gitu. Tadi itu takutnya knee injury itu takut kayak ACL gitu sih tadi gue ya. Tapi untungnya si Memphis itu udah meluarkan statement bahwa It's just a knee sprain aja untuk Jamoran. Nanti akan dievaluasi ulang lagi. Jadi harusnya sih dia outnya nggak terlalu lama ya. Tapi Grizzlies hari ini sih setelah Jamoran cedera langsung energinya ilang banget sih. 132, 100 mereka dibantai sama Atlanta Hawks hari ini. Atlanta Hawks playing really well. 7 straight wins. Dan kalau nggak tau nih 7-7nya kemenangannya itu dengan double digit. So Trae Young and John Collins are doing that thing with the Atlanta Hawks. Coba gue lihat deh statsnya. Hari ini Clint Capella actually yang paling bagus. 23 poin dan juga 17 rebounds. But prayers up though untuk Jamoran. Hopefully everything is okay with him. So sekarang saatnya kita masuk ke tim nasional Indonesia kita yang dibantai habis sama LeBano. Dengan skor 96-38. Nomor 6 Sergio L. Darwish 17 poin. Lalu juga nomor 5 ini Gino Billy-nya LeBano namanya Amir Saud itu 12 poin. Kita semua tadi dibantai sama anak 18 tahun yang namanya Yusuf Kayat yang mencetak 12 poin. Ini kok halnya debutnya dia bersama tim nas LeBano. Katanya dia lumayan bagus sih. Dia main di Liga Perancis. Dan hari ini pun juga Ather Majok cuma main 24 menit dan mencetak 9 poin. Oke. Mau jujur-jujuran sama tim nas kita sih performance jelas menurut gue this is an embarrassing loss. Kita sebagai fans in basket Indonesia menurut gue wajar banget untuk kecewa dengan penampilannya tim nas. Karena kita punya ekspektasi lumayan tinggi kayaknya untuk tim nas juga. Dan gue tadi merasa kalau mereka kalahnya 30 poin kayaknya masih gak masalah sih. Tapi ini kalahnya agak absurd menurut gue 58 poin. LeBano itu kok gak salah peringkat 54 beda sekitar 30-an sama ranking dunia kita. So harusnya masih bisa ngelawan sih ya harusnya. Tapi hari ini pemain tim nas mendingan matiin social medianya deh. Karena kritikan hujatan semua akan masuk semua dari netizen. Jangan sampai ada yang ketrigger menurut gue. Karena mereka masih ada satu game lagi nih dua hari lagi ya. Menurut gue jangan sampai ada yang ketrigger. Karena ini wajar sih reaksi dari para netizen ini. Ataupun juga fans basketnya. Karena kita semua kecewa sih dengan penampilannya tim nas. Kita punya harapan setelah mereka main training camp di Las Vegas. Kita punya harapan mereka akan ngelawan LeBano. Apalagi mereka waktu lawan si Demarcus Cousin dan kawan-kawan bedanya gak gitu jauh kan. Jadi kita kayak oh shit ini kayaknya tim nas bisa akan lebih bagus nih kayaknya kan. Tapi sayangnya mereka hari ini field goalnya cuma 18,5%. 3 poinnya 7 dari 44. I would like to say yang hari ini masih fight. Mainnya menurut gue adalah Brandon Juwaro dan Abraham Damergereta. Juwaro 13 poin, Abraham 11 poin. Di game berikutnya gue pengen banget melihat pemain-pemain lainnya juga lebih hustle sih. Lebih hustle dan lebih mau maennya kasar dikit sih. Kalau gue bilang tadi yang dapet free throw itu cuma Juwaro doang main. 7 free throw untuk tim nas itu cuma Juwaro doang. Jadi gue harap mereka akan ngedrive lebih banyak ya. Jadi walaupun memang, oke tim nas kita sekala tinggi. Pemain lebaran kalau gue liat emang lebih tinggi-tinggi semua gitu. Tapi menurut gue jangan sampai mengecilkan hatinya mereka itu untuk gak ngedrive sih. Menurut gue kalau mereka bisa get a lot of fouls, get to the free throw line. I think there will be beneficial untuk tim nas juga. Walaupun jangan takut di block. Menurut gue yang main basket pasti kadang-kadang akan ngena block lah ya. Tapi kalau lu agresif, put the pressure on, put some pressure on Lebanon's defense. Menurut gue tim nas sebenarnya bisa ngelawan sih. Dan jangan terlalu settle untuk 3 poin. Menurut gue 44 3 poin satu game itu agak terlalu banyak sih. Agak over banget. Ya satu lagi umum-umum adalah kalau pemain Lebaran udah yang ngedrive, hajar aja sih. Sikut kayak, pukul kayak tangannya. Hard foul. Biar mereka juga, apa ya? Maksudnya mereka juga kalau ngedrive biar takut juga gitu. Biar gak mereka ngedrive-nya seenaknya. Menurut gue tadi banyak banget poin-poinnya mereka yang gampang banget. Mereka ngedang gue gak tau berapa kali. Si Yusuf sikayat aja sampe ngedang aja gue sampe panas banget. Tadi gue di live chat. Wah lu kalau liat tadi live chat gue, gue sampe teriak-teriak marah-marah. Karena gimana ya? Gue, kita semua kan peduli ya sama tim nas kita ya. Kita tuh maksudnya kalau kita kecewa tuh bukan masalah kita negatif dengan tim nas atau enggak. Karena kita sebenarnya sayang. Kita tuh sayang sama tim nas kita. Kita pengen tim nas kita juga sukses lah. Siapa sih gak mau tim nasi sukses gitu loh. Jadi, pasti kalau kalah pasti akan, inilah. Akan mendatangkan kritikan dari kita semua. Baik orang yang bilang kayak Coach Toro harus ditukar lah. Harus diganti lah. Menurut gue, strategi dari Coach Toro sebenarnya oke. Tadi kalau kalian lihat di bawah pertama itu. Si tim nas itu lumayan sering dapet open shot. Cuma gak masuk aja tembakannya. Jadi, menurut gue kalau lu mau nyalain Coach Toro juga gak susah sih. Coach Toro itu gak bisa ngatur pemainnya nembaknya masuk atau enggak sih. Coach Toro hanya bisa membuatkan situasi di mana pemain itu bisa sukses. Pemain itu bisa mendapatkan open shot. Hanya itu doang bisa dilakukan sama Coach Toro sih. Tapi untuk nembak masuk atau enggak itu udah agak susah sih. Jadi, menurut gue sistemnya Coach Toro is fine. Tinggal menurut gue skills individual pemain tim nas ini. Skills individual pemain tim nas ini harus dipertajem sih menurut gue ke depannya. Ini harus jadi perhatian untuk tim nas. Untuk finishing sih. Finishingnya mereka itu harus dipoles banget sih. Menurut gue banyak banget finishing yang kemarin itu sebenernya bisa point. Tapi akhirnya gak point. And open shot, man. When you get an open shot, you just gotta knock it down, man. I don't know how, but you just gotta knock it down. Itu adalah menurut gue sih. Tapi gak bisa optimis juga sih gue untuk pertandingan kedua nanti sih. Kalau melihat kayak tadi menurut gue udah kalah banyak itu mereka down semua. Menurut gue walaupun mereka kalah banyak, at least body language harus bagus. Menurut gue mereka harus tetap saling support satu sama lain. Semangat ini lah. Encourage aja sih. Kasih spirit. Kayak kasih dorongan spirit lah untuk satu sama lain. Walaupun memang kalahnya tadi udah jauh. But man, PR besar sih untuk tim nasional kita. Tadi kita juga sempat bahas di live chat itu apakah udah saatnya untuk regenerasi. Kalau gue liat permainan seperti ini kayaknya udah saat ya sih. Boleh memberikan kesempatan kepada beberapa pemain muda. Gue tadi bahas Ali Bagir, Aldi Zatur, Yudha Saputra, Kelvin Sanjaya. Empat pemain ini dan mungkin Patrick. Gue suka banget sama game Patrick Nicholas. Jadi 5 pemain ini udah boleh di-consider sih. Gue 5 pemain ini udah boleh di-consider untuk dicampur dengan para pemain tim nasi senior. Agar ya mereka nanti juga gak kaget sih dengan pertandingan level internasional. Tapi ini membuka mata gue banget sih. Mereka kalah 58 poin. That's a lot man. Melawan Lebanon. Lebanon memang mungkin salah satu tim terbaik di Middle East. Tapi harusnya gak kalah segitimainya. Apalagi ada Juwado. Tapi gue juga gak tega sih sama Juwado. Juwado kita tahu juga kan dia bercedera ya. Dia di Liga Jepang pun juga main masih dikit banget. Gue tahu level conditioningnya dia belum dalam level conditioning yang terbaik lah. Tapi dia tetap tadi menurut gue memberikan 110% untuk tim nasi kita. Abraham nembaknya bau banget. Tapi fighting spiritnya dia gue suka sih untuk Abraham. Ya tinggal yang lain-lain aja sih. Yang lain harus lebih hustle sih. Menurut gue tim nasi itu harus lebih berani tabrakan badan juga sih. Itu sih yang menurut gue penting banget. And ya regenerasi udah tadi gue bahas. Gue juga udah habiskan kata-kata sih itu tim nasi gue. Tapi pas ini membuka mata kita semua untuk kedepannya agar tim nasi kita bisa lebih baik. Men, dengan kekalahan ini sih siap-siap aja sih. Semua akan ngomongin tentang Las Vegas. Semua akan ngomongin tentang training camp apapun itu juga. Harus siap-siap aja sih. Tapi itu adalah konsekuensinya menurut gue sih. Yang tadi banyak pertanyaan orang juga adalah kemana Archi, kemana prosper. Gue ditanya itu semua. Gue gak punya jawabannya juga. Gue gak tau kemana mereka itu dua. Gue juga harapkan kedepannya tim nasi itu bisa memberikan atau bisa mengkomunikasikan informasi sih tentang status pemain ke kita juga. Agar kita juga sebagai fans gak nebak-nebak ya. Menurut gue gak terlalu susah sih untuk nge-post Instagram story. It takes like one minute nge-post fotonya Archi. Kasih tau status kita Archi kenapa. Kenapa tiba-tiba gak main di tim nasi. Lalu juga bisa foto prosper, tulis informasi kenapa prosper. Gue gak tau kenapa harus dirahasiain sih. Apakah ada masalah yang publik belum tau. Yang gak boleh tau juga atau gimana sih tentang Archi sama... Kayak Archi sama Leicester sih. Tapi Leicester kayak ada, mungkin ada masalah internal saat lagi nyampe di Lebanon. Karena Leicester kan sebenernya ada di Lebanon. Cuma kita gak tau kejelasannya sih. Menurut gue, gue gak tau injury report ataupun juga statement dari manajer atau pelatih atau gimana. Kita juga sebagai fans di Indonesia juga habis. Karena kita banyak orang yang udah bangun pagi. Jujur, udah banyak orang yang bangun rela bangun jam 2 pagi untuk dukung tim nas. Cuma banyak orang yang kecewa. Dan itu wajar menurut gue. Jadi, jangan take it personally. Gue harapkan pemain tim nas gak take it personally. Any critics or any saran. Karena, ya apa ya, konsekuensinya aja sih. Dan ini adalah kayak... Gue mau ngomong apa ya, kayak bukan hasil ya. Tapi kayak... Ya, begitulah kalau kalah dengan skor segini pasti akan dapet banyak kritikannya sih. Itu doang sih gue sih gila sih. Semoga gak bingung. Tapi yang pasti 2 hari lagi mereka akan lawan si Lebanon lagi. Hopefully, it will be a better fight. Gue percaya di game kedua nanti tim nas akan memberikan fight yang lebih bagus daripada game kali ini sih. Dan gue rasa prosper kayak akan main sih. Kalau udah kayak gini, there's no choice bro. You gotta win. You gotta play prosper sih. Untuk at least kalahnya gak separahinnya. At least ada interior presence lah. Kalau tadi tuh gak ada interior presence sama sekali sih. Ya. Gue mau apa lagi untuk tim nas gue udah bingung juga sih. Tapi yang pasti itu adalah kecewaan gue. Kaki gue narik. Gue tadi udah naik darah sih nontonnya sih. Dan evaluasi full sih harus dilakukan untuk tim nas. Dengan dari manajemen, pemain. Semuanya sih harus revaluasi diri mereka semua. Agar kedepannya tim nas kita kalahnya gak sampai segininya banget. Hah? Itu dari gue. Sekarang kita masuk ke prediksi. Prediksi terakhir pas time out. Gak ada prediksi ya. Karena libur kan main NBA-nya. Tapi hari ini di grup prediksi gue 3-0. Dan season ini gue... Rekornya kita keep in. Kita tetap keep record gue di grup prediksi. Gue 15-8. So not bad. Besok agak risky sih pilihan gue. Tapi gue suka Hawks minus 4 setengah lawan Nyx. Hopefully ini bukan trap ya. Nyx play better on the road. Tapi kalau masih gak ada di road kayaknya agak berat. Dan dari hari ini pun mereka mainnya jelek banget. I don't think... It's gonna be hard for them to bounce back tomorrow. Hawks rekornya 8-1 at home. Dan ini adalah game dengan penuh sejarah dari musim lalu. Besok dua-duanya pasti nafsu sih untuk menang ya. Karena kita tahu lah ada playoff history-nya juga. Tapi gue harapkan besok Trey yang will go off tomorrow. Gue harapkan Trey yang bisa 35 poin sih. So good luck guys. Sekarang kita masuk ke top shoes. Gue mulai check out... Karis Levert outfit today. I love the coat though with the matching bag. Penasaran bagnya mereknya apa? Menurut gue itu keren banget sih. Si bagnya si Karis Levert. And shy. Gayanya lebih casual hari ini dengan t-shirt and sweatsuit. Tapi mobil Porsche-nya doang. Mobil Porsche-nya dibilang enggak hari. Oke kita masuk ke top place. Let's start with some defense. Miles Bridges denies Jared Fenderbilt. And Mikael Bridges man throws it down with the left hand slam dunk at the Madison Square Garden. And Devante Graham man give the Pelicans their first back-to-back win this season with this three-point shot. And terakhir Kellen Johnson dunks all over Grant Williams and actually Aaron Naismith. So those are the play of the days. Plays of the day. Karena kita masuk ke play of the day. Play of the day gue memilih Dejounte Murray. Yang mencetak Dejounte Murray. Yang mencetak 26.11.06 asis untuk mengalahkan Celtics hari ini. And score 96.88. Time out geng. That's all for my time out. Semua terlalu panjang nih time outnya 23 menit. Hopefully semuanya nontonnya secara full. Ditunggu semua untuk komennya. And like-nya jangan lupa juga. And hopefully besok kita akan ada time out lagi. And thank you so much for watching. I'll see you guys again semua. Peace out. Sub indo by broth3rmax